Pemirsa warga Cikoneng Ganeas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mengeluhkan kerusakan jalan di wilayahnya. Jalan tersebut rusak akibat adanya aktivitas truk bermuatan besar yang sering melintas hingga mengakibatkan ruas jalan Sumedang Wado rusak dan membahayakan pengguna jalan lain. Seperti inilah kondisi ruas jalan Sumedang Wado, tepatnya di kawasan Cikoneng Ganeas, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat yang rusak akibat maraknya kendaraan. Truk besar yang bermuatan melebihi tonase yang melintas ke jalan tersebut. Menurut keterangan warga Ratnasi, sebelumnya warga sempat melampiaskan aksi terkait kerusakan jalan tersebut, yakni dengan menanam pohon pisang di ruas jalan yang rusak. Kondisi jalan rusak tersebut terjadi hampir tiga bulan lamanya dan terkesan dibiarkan. Kerusakan jalan tersebut penyebab utamanya yakni akibat maraknya truk besar bermuatan yang melebihi kapasitas melintasi jalan tersebut. Sementara itu Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengaku pihaknya sudah menanggapi keluhan warga terkait rusaknya ruas jalan Sumedang Wado. Keluhan telah diteruskan ke pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat sebab jalan tersebut merupakan jalan provinsi. Mendengarkan, merasakan aspirasi dari masyarakat sekitar jalan Ganeas, Suturaja, dan Maraja Wado yang merupakan jalan provinsi. Sekarang kondisinya rusak karena ada muatan-muatan tonasenya yang melebihi aturan dan mengambil hasil galian dari daerah kunculan. Untuk itulah saya sudah menyurati ke provinsi, ke desu provinsi untuk segera melakukan penanganan pembatasan pemakaian jalan tersebut. Ini sesuai dengan kelasnya, jadi sesuai dengan aturan, ada yang menjaganya, karena itu masuk kelas dari provinsi. Yang kedua, saya sudah menyampaikan surat kepada kepolisian untuk bersama-sama melakukan penertiban di ruas jalan tersebut. Dengan cara pertama akan memasang rambu-rambu, bahwa jalan tersebut hanya untuk kelas tonasenya sekian. Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah melayangkan surat ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan pihak kepolisian untuk menertibkan mobilisasi angkutan truk dengan harapan ada aturan dan ketentuan tentang beratnya tonase yang diperbolehkan sesuai kelas jalan. Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV